Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ahmad Surya Baiklah teman-teman Kali ini kita kembali lagi bermain game 7 dice Yang pada episode sebelumnya itu Tim kita akan menyerang balam terlebih dahulu teman-teman Sebelum kita mulai episodenya kali ini Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Ya tanpa lama lagi langsung saja kita mainkan gamenya Baiklah teman-teman Temanya pada hari keempat ini adalah Suara hati dan kecurigaan Apa yang lebih penting dalam melewati ujian ini Suara hati atau kecurigaan yang kuat terhadap orang lain Oke langsung saja kita mulai Oh nampaknya teman-teman Karakter kita ini pada masa ia hidup Adalah seorang pembunuh Jadi kita ini merasa seperti balam teman-teman Tapi di dunia arwah ini Kita tidak ingin membunuh siapapun teman-teman Ya benar teman-teman kita tidak perlu memikirkannya Kita harus fokus untuk melawan balam teman-teman Nampaknya kita kali ini kurang bersemangat teman-teman Oke kita bilang kepada Argo bahwa kita mendapatkan mimpi yang sangat tidak dapat dipercaya Oh nampaknya kita sudah mulai ingat teman-teman Bagaimana cara menggunakan senjata api Oke teman-teman Bagaimana kalau kita pinjam dulu senjatanya Argo Oh dan Argo memberikan senjatanya Oh nampaknya ada sesuatu teman-teman Oh senjatanya menghilang Dan Argo tidak percaya Oh dan senjatanya itu kembali lagi kepada Argo teman-teman Oke kita tanyakan pada Argo bagaimana caranya ia melakukannya Hmm nampaknya itu salah satu aturan Oke teman-teman kita coba pada Hilt apakah aturan itu juga berlaku Oh benar teman-teman Senjatanya menghilang dari tangannya Hilt Dan kembali lagi pada Argo Ya benar teman-teman Nampaknya disini Hilt dan kita tidak bisa bertarung teman-teman Kecuali Argo Oh nampaknya teman-teman disini Orang lain Nama Ganga itu cuma bisa hanya 2-3 detik saja Dan setelah itu senjatanya menghilang Oke teman-teman disini kita bilang bahwa Argo tidak boleh mengarahkan senjata itu ke tempat lain selain target Oh nampaknya teman-teman Tadi itu kita bermimpi bahwa kita itu adalah pembunuh profesional Jadi disini apakah kita harus memberitahukannya atau tidak Oke teman-teman disini kita beritahu bahwa Baiklah teman-teman disini kita beritahu bahwa kita itu memiliki senjata di tangan kita Tetapi kita tewas karena kita tidak tahu cara menggunakannya Oh teman-teman disini nampaknya Argo Merasa curiga Karena posisi kita itu sangat sempurna teman-teman Di saat kita tadi memegangkan senjata Oh nampaknya disini kita membuat kesalahan Disini Argo bertanya Kita itu apakah memiliki pengalaman menembak Argo benar teman-teman Oh Hiltz ini juga mengira bahwa kita adalah pembunuh Oke teman-teman disini kita pilih bahwa kita harus bekerja sama sebagai tim sekarang Ya benar teman-teman kita sekarang harus menghentikan bahlam terlebih dahulu Oh ada para undead teman-teman Dan mereka tidak cukup banyak kali ini Oke teman-teman disini Argo langsung saja menghabisi para undead itu dengan cepat Oh nampaknya teman-teman Semakin banyak kita membunuh para undead Maka teman-temannya juga makin banyak berdatangan Oh nampaknya teman-teman Kita mengira bahwa mereka itu memang ingin mati Ketimbang terjebak disini untuk selamanya Oh kita terkepung sekarang teman-teman Apakah kita akan dimakan Oke teman-teman Kita harus juga ikut melawan teman-teman Oh disini undeadnya berteriak teman-teman Bunuh aku Baiklah disini Argo membuka jalan untuk kita Para undeadnya teman-teman Mereka membiarkan kita lewat Oh dan ada orang lain lagi datang teman-teman Oh nampaknya Orang ini bisa mengendalikan para undead Oh dan untung sekali teman-teman dia tidak bersenjata kali ini Oke kita bilang bahwa sekarang mungkin sudah aman Sekarang orang itu mendekat ke arah kita teman-teman Apakah dia musuh atau dia ingin berteman teman-teman Oh syukurlah teman-teman dia nampak atau tidak ingin menyerang kita Oh dia memperkenalkan diri teman-teman Nama dia adalah Pileo Dan dia sangat senang bahwa ada orang lain selain dirinya Oh nampaknya teman-teman Pileo ini Pada masa hidupnya itu Seorang pendeta Karena dia berbicara seperti Penginjil Oh nampaknya Pileo ini teman-teman Mempunyai kekuatan Membisa mengendalikan para undead Oke teman-teman Disini kita bertanya kepada Pileo Mengapa para undead itu tidak menyerang dirinya Sangat betul sekali teman-teman Pada saat ini Kita sangat-sangat perlu bantuan Pileo teman-teman Baiklah teman-teman Disini kita suruh Pileo untuk memimpin kita terlebih dahulu Karena dia bisa mengendalikan para undead Oh dan Pileo akan membawa kita ke gereja untuk saat ini Dan Argo juga sependapat dengan kita teman-teman Bahwa Pileo ini mempunyai kemampuan yang sangat berguna untuk saat ini Oh disini nampaknya Argo masih curiga dengan Pileo Dan Hilt Merasa Ia tidak peduli teman-teman Oke disini kita tanyakan mengapa Pileo membantu kita Oh disini Hilt nampaknya kesel dengan pertanyaan kita teman-teman Dan Argo juga nampaknya kesel juga dengan pertanyaan kita tadi Oh nampaknya teman-teman Pileo ini Membantu kita Karena Tugas dia memang itu teman-teman Tugas dia membantu orang menyelesaikan tugasnya Oh dan dia Diberikan alat Sebuah kalung Oh dan kalung itu dapat mendengar pesan dari orang lain Yang telah berhasil Tau gagal dan mujinnya Oh nampaknya disini Argo benar-benar sangat cerdas teman-teman Argo sangat tidak percaya dengan kata-kata Pileo tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Argo Bahwa kita kan baru saja bertemu Pileo hari ini Dan kita tidak dapat langsung percaya kepada dia Jadi kita bertanya teman-teman Apakah ada cara untuk membuktikan tugas itu kepada kita Oh dan Pileo tidak punya cara teman-teman Untuk membuktikannya saat ini Oh nampaknya dia akan membuktikannya Saat kita selalu bersama teman-teman Sini Argo juga ikut bertanya teman-teman Mengapa para undead itu menghindari dia Oh dan Pileo memang benar-benar tidak tahu teman-teman Bahkan saking penasarannya pun Pileo juga menanyakan itu kepada para undead Nampaknya teman-teman Di saat Pileo ini masih hidup Ia memiliki pekerjaan yang ditakuti oleh para undead Di sini Heath kepikiran bahwa Pekerjaan Pileo di saat Pileo masih hidup Adalah pengurus pemakaman Apakah benar teman-teman Dugaannya Heath Nampaknya di sini Pileo dalam waktu 4 hari ini Ia cuma berkeliaran teman-teman Di sini Argo tidak dapat mempercayai Pileo Dan ia tidak dapat percaya kepada tugasnya Pileo teman-teman Baiklah teman-teman Di sini kita pilih bahwa Argo itu terlalu menuntut Bahkan Argo itu tidak memberikan kesempatan pada Pileo teman-teman Oh dan Heath kali ini setuju dengan pendapat kita Di sini Heath berbicara teman-teman Bahwa Argo itu meragukan semua ucapan Pileo Oh kali ini Heath benar-benar marah pada Argo teman-teman Oh di sini Argo ingin mengetahui pendapat kita Baiklah teman-teman Di sini kita akan memilih bahwa Pileo Ikut dengan kita Dan Heath juga setuju bahwa Pileo ikut ke dalam tim kita Karena Heath merasa Pileo itu adalah orang yang baik Di sini Argo juga bersedia teman-teman menerima Pileo Karena kemampuannya Pileo ini berguna Oh di sini Argo bertanya teman-teman Jika tugas seseorang adalah membunuh Apakah Pileo ini juga membantu tugas seperti itu Oh Pileo juga akan membantunya teman-teman Karena tugas Pileo adalah membantu siapapun Untuk menyelesaikan tugasnya Oke di sini teman-teman kita bilang bahwa Mungkin saja Pileo itu ikut membantu Balam Dan Argo juga setuju Dan Argo akan terus mengawasinya teman-teman Baiklah teman-teman Jika kalian ingin mengetahui episode berikutnya Yaitu pada hari kelima Silahkan like, comment, share, and subscribe Bye-bye